3 perempat dari 25 juta dosis pertama vaksin COVID-19 bantuan Amerika Serikat disalurkan ke program distribusi vaksin global BBB COVAX. 6 juta dosis lagi ditujukan kepada negara-negara yang paling membutuhkan, termasuk tetangga dan sekutu AS. Secara total, AS menjanjikan bantuan vaksin sebanyak 80 juta dosis selama Juni. 80 juta dosis ini membantu menurut analis, tapi belum sepenuhnya mencukupi bagi miliaran penduduk dunia. Separuh lebih penduduk dewasa AS kini tervaksinasi penuh, sementara mayoritas warga negara-negara lain belum bisa mengakses vaksin. Menurut peneliti, negara-negara kaya perlu membantu negara-negara berkembang memperoleh vaksin dan juga meningkatkan kapasitas produksi di seluruh dunia. Upaya mengatasi ketimpangan pasokan vaksin antara negara-negara industri barat dengan negara-negara berkembang dipastikan menjadi isu utama yang dibahas dalam KTTG7 di Inggris pada pertengahan Juni. Bagi negara-negara G7 ini bukan hanya persoalan idealisme, tapi juga mencegah berkembangnya varian-varian baru yang mengancam seluruh dunia. Ketimpangan ini tak hanya menghambat upaya mengakhiri pandemi COVID saat ini, tapi juga langkah mencegah dan menanggulangi pandemi selanjutnya. Di tengah keterbatasan vaksin, setidaknya sejumlah vaksin baru siap menambah amunisi melawan COVID-19. Sinovac yang telah banyak digunakan di Indonesia mendapat persetujuan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, nyusul persetujuan bagi vaksin buatan Tiongkok lainnya dari Sinovac. Sementara vaksin lain juga masih dalam taraf uji coba akhir, seperti buatan Novavax. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.